Nah ini yang kita harapkan memang secara teori pasti kita jauh lah kelasnya. Ya kalau kita boleh jujur memang kan kualitas mereka jauh di atas kita. Kita bisa lihat 30 menit pertama ya kita gak bisa main lah. Semua pemain grogi, mau pemain junior, senior semua grogi. Yang sudah berpengalaman di Eropa pun grogi. Ya memang itulah pressure yang kita harapkan. Supaya tim kita ini biasa. Terbukti di babak kedua mereka sudah mulai bisa main gitu. Nah ini yang kita harapkan memang secara teori pasti kita jauh lah kelasnya. Dan kalau kita bilang kita kalah 2-0 ini sebuah prestasi. Karena Australia pun kalah 2-0 yang rankingnya jauh di atas kita. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada tim Argentina yang mau hadir ke Indonesia. Memberikan juga permainan terbaik. Saya juga berterima kasih kepada tentu tim nasional kita yang memang harus melakukan permainan defense dan counter attack. Karena memang kelasnya jauh dan tapi cukup disiplin ya, disiplin saya rasa. Dan saya tentu mengucapkan terima kasih kepada seluruh supporter sepak bola yang percaya sepak bola Indonesia bisa bangun dari tidur. Dan ini yang kita harapkan juga bahwa ini jadi fondasi mental tim ini. Karena abis ini kita akan melakukan pertandingan kualifikasi Piala Dunia Oktober. Kita belum tahu lawannya siapa. Kalau Oktober bermain baik akan main lagi November. Ya, untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Lalu kita akan mempersiapkan tim untuk mulai latihan insentif dari tanggal 20 Desember sampai 5 Juni di sebuah negara. Itu untuk kejuaran AFC Asia. Jadi ya memang ini bagian kita mempersiapkan tim ini dengan baik gitu. Jadi ya saya mengucapkan terima kasih sama supporter sepak bola yang walaupun secara hitung-hitungannya pedenya gede banget gitu. Sama sama kita-kita. Dan pasti saya yakin mengharap seri semuanya. Belum, saya justru mau ke sana. Mau gak tahu gimana caranya, masih bingung. Soalnya saya lihat semua supporter sepak bola sedang, kayaknya ada gak bisa tidur malam ini. Berteori, kenapa gak dua-satu. Kenapa gak kosong-kosong, kenapa gak sesuatu. Berteori, kalau yang pecinta sepak bola habis pertandingan tuh gak pernah tidur. Kalah, marah, kenapa gak seri. Seri, marah, kenapa gak menang. Eh gitu tuh. Enggak. Ya saya mau ucapkan terima kasih. Ini sudah selesai. Kita mempersiapkan pertandingan-pertandingan berat lainnya. Dan sesuai dengan rapat EXCO, kan setiap tahun, misalnya tahun depan kita mengharapkan juga ada tim besar. Yang kita sudah mulai bicara, mudah-mudahan ya November kita bisa umumkan. Dan kalau memang ada kesepakatan. Karena tim-tim besar itu di bulan Juni-Juli mereka sudah ada kejuaraan besar. Di Eropa di mana, ya mungkin ya kita kalaupun bisa bermain di bulan Maret. Tapi tergantung kualifikasi Oktober-November. Dan saya juga sangat berapresiasi. Bapak Presiden datang. Beliau mengasih semangat, bahkan beliau turun ke bawah. Langsung tadi kita tagih. Pak Presiden, segera ratas renovasi 22.000. Siap. Ya belum. Ya belum, baru ini aja ngos-ngosan. Udah suruh mikir. Kan perlu. Ya kita diskusilah. Maunya siapa? Hah? Maunya siapa? Portugas Pak! Portugas Pak! Portugas Pak! Portugas Pak! Portugas Pak! Portugas Pak! Perangga! 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 Orang kita punya Malaysia! Marokoma! Marokoma! Persiapan paling dekat untuk tim nasional senior kualifikasi Piala Dunia Oktober. Targetnya apa? Ya kan nanti tunggu kocokan lawannya siapa. Kalau U23 kita ada AFF, ada AFC, ASEAN GIM. Nggak tahu nanti tim-timnya kita diskusi. Kalau tadi masalah di situ? Saya rasa banyak perwakilan dari berbagai kota. Ya kita beri kesempatan. Ya kita apresiasilah Pak Presiden nonton terus. Ya nggak apa-apalah. Itu bagian kita berkontribusi untuk sepak bola. Beliau juga berkontribusi buat sepak bola. Terima kasih. Saya Yasir Neneyama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.